Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan. Berkreasi demi percepatan pembangunan desa, Kemendes PDTT pun siap mengawal para inovator desa, mendapatkan hak kekayaan intelektual atas karya mereka. Gelar teknologi tepat guna Nusantara ini sangat penting. Berbagai inovasi yang dihasilkan akan membuka pintu kemajuan yang lebih cepat bagi desa-desa di seluruh Nusantara, dan terus melakukan pendampingan terhadap. Berbagai inovasi yang dilakukan oleh desa yang miliki komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai inovasi yang dihasilkan akan semakin menunjang pemanfaatan dana desa untuk pertumbuhan, ekonomi, dan peningkatan SDM Desa. Selain itu, teknologi tepat guna akan sangat penting dengan tujuan SDGs Desa ke-18, artinya seberapapun maju teknologi yang diadopsi harus senantiasa. Memberikan ruang yang cukup bagi kebudayaan dan peradaban yang di desa. Kegiatan dan teknologi tepat guna Nusantara, tetapi siswa ada yang sangat penting apalagi hari ini, beberapa waktu berhasilkan ini, malah hingga tahun terakhir, kami di kebudayaan desa untuk menerangkan pemanfaatan sebuah yang segerus melakukan fasilitasi, berpikir kaki, yang tidak mengkondangkan sehingga seluruh asil dalam teknologi maupun teman-teman beratku yang perlu masuk ke teknologi, yang dapat memungkinkan selama kita dalam ini untuk mendapatkan aki dari kebudayaan dan kebenaran hak dan danan yang kita masuk ke dalam. Jadi dua, kita juga terus melakukan terdampingan berbagai inovasi yang dilakukan oleh desa. Pertamanya punya kandang-kandang desa yang punya komputer dan kita mengembangkan kekuatan ekonomi di desa. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.